Wow Halo para pos-posku, dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Felis Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertemakan perang antara kerajaan Dimana film yang akan dibintangi oleh Jackie Chan ini Memiliki makna yang cukup mendalam tentang perjalanan segelintir kerajaan Cina di masa lalu Jadi tanpa banyak bahasa basi lagi Mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya Dikisahkan abad ke-200 sebelum masehi Tepatnya di wilayah dataran Cina Telah terjadi peperangan yang berangsur-angsur selama beratus-atus tahun Dimana peperangan yang dimotori setiap kerajaan tersebut Bertujuan untuk menguasai wilayah Cina yang terbagi atas banyaknya kerajaan yang berdiri Dan sejauh peperangan itu terjadi Kerajaan yang kuat berhasil mengambil alih beberapa wilayah yang ada Sehingga sampai pada abad ke-227 sebelum masehi Hanya tersisa tiga kerajaan lagi yang masih bertahan Ada kerajaan Qin, kerajaan Wei, dan kerajaan Liang Dan tepat pada saat ini telah terjadi peperangan besar-besaran Antara kerajaan Wei dan kerajaan Liang Dimana hampir semua pasukan yang berjumpah 3.000 orang Mati akibat peperangan tersebut Dan kisah akan dimulai setelah peperangan ini terjadi Pria ini bernama Can Dia adalah seorang petani yang merupakan prajurit dari kerajaan Liang Dan pertanyaannya Dari sekian banyaknya pasukan, kenapa hanya dia yang masih hidup? Ya, karena faktanya Can ini sebenarnya hanyalah seorang petani biasa Yang tak pandai-pandai amat dalam urusan perang Lantas, karena itulah Ia mendesain sebuah properti di bajunya untuk memasukkan kematian Karena tujuan dirinya mengikuti perang ini adalah Untuk sebuah hadiah yang telah dijanjikan oleh sang raja Dimana raja dari kerajaan Liang Akan memberikan hadiah besar bagi siapa saja Yang berhasil membawa jenderal dari kerajaan Wei ke hadapannya Dan alasan itulah Yang membuatnya sampai ke sini Lalu bertahan dari kematian Meskipan hakikatnya Tidak sama sekali menunjukkan jiwa kesatria Saat akan mencari jenderal dari kerajaan Wei Tiba-tiba muncul jenderal dari kerajaannya sendiri Yang ternyata masih hidup dan ternyata mengejutkannya Jenderal dari kerajaan Wei juga masih hidup Sehingga aksi pertarungan pun kembali berlanjut Antara kedua jenderal tersebut Dan ujung dari pertarungannya Jenderal Wei lah yang memenangkan pertarungan Melihat kondisi jenderal Wei cukup terluka parah Chan pun bergegas mengikatnya Untuk kemudian menyandranya Lalu setelah itu Ia pun bergegas membawanya menuju ke kerajaan Liang Di satu sisi Kita diperlihatkan rombongan pasukan dari kerajaan Wei yang diutus Untuk menyelidiki lokasi lalu memastikan keadaan jenderalnya Dimana pasukan yang dipimpin oleh adik dari sang jenderal ini Cukup dibuat tergejut karena melihat semua pasukannya mati Dan dari sini Sang adik bersama pasukan yang lain Akan melakukan pencarian untuk menemukan sang kakak Kembali ke mereka Dalam perjalanan Sang jenderal menawarkan sebuah batu giyok Untuk ditukar dengan melepaskannya Tapi Chan memilih untuk menolaknya Lalu terus berjalan Dan ketika mendapati ada hujan turun Chan pun memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah Lalu mencari sepemilik rumah Yang diharapkan dapat memberikannya makan Saat tengah berupaya untuk mencari apa yang bisa dimakan Ia dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita Yang nampaknya mendiami rumah ini Dan si wanita tersebut Menganggap bahwa Chan adalah seorang jenderal Sehingga saat itu juga Sang wanita langsung berupaya untuk menghibur Chan Karena si wanita ini Rupanya memiliki traumatik dengan seorang jenderal lain Yang membantai semua keluarganya Dan karena itulah Ia berusaha menghibur Chan agar tidak dibunuh Singkat cerita Esok hari pun tiba Saat Chan tersadar dari mabuknya semalam Si wanita sudah tidak ada di rumah tersebut Dan Chan memilih untuk melanjutkan perjalanannya Dimana baru saja melangkah beberapa kilometer Ia mendapati ada seorang anak kecil yang kelaparan Lalu saat itu juga Chan pun memutuskan untuk memberikan satu roti yang ia miliki Dan setelah itu Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya Sampai di sebuah hutan Tiba-tiba muncul segerombolan pemalak yang menghadang mereka Lalu kemudian merampas gerobak yang dibawa si Chan Dan sebelum pergi Gerombolan mereka juga memukul sang jenderal Karena menganggap sebuah jenderal sama saja suka membunuh Dan karena tak ingin sang jenderal mati sebelum sampai ke liang Chan pun langsung melindunginya dengan berpura-pura Mengatakan bahwa sang jenderal adalah anaknya sendiri Setelah gerombolan itu pergi Sang jenderal memanfaatkan celah untuk bisa menghajar si Chan Eh tapi tak lama berselang Tiba-tiba Dan ketika si beruang pergi Mereka pun melanjutkan pertarungannya Dan kali ini Chan lah yang mampu memanfaatkan celah Sehingga membuat sang jenderal Kembali dibaksa menyerah Di satu sisi Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan Rombongan adik dari sang jenderal Akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah tenda Agar bisa beristirahat Dan dikala tengah membicarakan kelanjutan pencarian Muncul baksa primitif yang tak sengaja melihat rombongan mereka Dan saat itu juga Dengan tegas salah satu panglima meminta adik dari sang jenderal Untuk tidak berurusan dengan kaum primitif tersebut Saat tengah mencari bahan makanan untuk dimasak Mereka berdua Dikejutkan dengan kemunculan seseorang Yang akan melintas ke arah mereka Dan dengan sigap Chan pun membuat sebuah jebakan Untuk menghalangnya Tapi ketika sedang memeriksa identitas orang tersebut Sang jenderal Diam-diam melarikan diri Dan ternyata Oh ternyata Orang yang di jebaksi Chan itu Adalah salah satu pasukan dari kerajaannya sendiri Alias kerajaan liyang Di saat itulah Datang rombongan adik dari sang jenderal Yang akhirnya menemukan Chan telah bersembunyi Dan detik itu juga Chan pun langsung diintrogasi Tentang keberadaan kakaknya Yang baru saja kabur Dengan mengatakan siap memberitahu Chan membuat adik sang jenderal Keterikur untuk membunuh prajurit tersebut Karena tak berpengaruh apa-apa Dan momen tersebut Langsung dimanfaatkan Chan Untuk kabur dari mereka semua Tapi meski sekuat tenaga berlari Chan tetap tidak bisa mengimbangi Kejaran kuda Dan ketika akan tertangkap lagi Muncul kaum primitif yang melintas Sehingga akhirnya Chan memanfaatkan situasi tersebut Untuk bisa kabur Singkat cerita Esok hari pun tiba Sang jenderal Yang tengah berjalan tak tahu arah Tiba-tiba dihadang oleh sekelompok primitif Yang langsung menangkapnya Dimana kelompok primitif tersebut Juga menangkap Chan Yang kebetulan berada tak jauh Dari sang jenderal Apa tujuannya? Ternyata kelompok primitif Hendak menjadikan para tawanannya Sebagai tumbal persembahan Dan meskipun tertangkap Chan justru gembira Karena akhirnya Ia bisa kembali menemukan sang jenderal Setelah itu Mereka berdua bersama Sandra yang lain Diikat lalu diarak sebuah bukit Untuk segera memulai ritual persembahan Dimana saat dalam perjalanan Rombongan primitif terhadang oleh Adik sang jenderal Yang mengetahui kakaknya ada disitu Dan dari sini Mereka berdua memutuskan untuk bekerjasama Agar bisa kabur Dengan cara menyerang salah satu kaum primitif Yang otomatis menimbulkan pertarungan Disalah pertarungan tersebut Chan dan sang jenderal Berhasil melepaskan ikatannya Lalu dengan cepat menyelamatkan Sandra yang lain Setelah itu kemudian bergegas kabur Dengan menggunakan kerbau Dimana setelah itu Sin kembali ke aksi pertarungan Antara kedua kelompok tersebut Dan dalam pertarungan ini Adik sang jenderal berhasil Membunuh salah satu ratu Dari kaum primitif tersebut Yang ketika pasangannya tahu itu Ia akan mengejar adik dari sang jenderal Untuk menutup balas Atas kematian pasangannya Kembali ke mereka Disini akhirnya terungkap Alasan mengapa adiknya terus mengejarnya Ternyata kakak beradik ini adalah Anak dari raja yang memimpin Kerajaan Wei Dan sang adik berniat Memelukakannya sendiri Karena ingin menggantikan peran Sang ayah Yang sebentar lagi akan Segera pensiun Dimana karena alasan tersebutlah Yang membawa sang jenderal Memilih untuk berperang Sampai ketik darah penghabisan Karena jika dirinya mati Di badan perang Tak akan ada perang saudara Di antara mereka Dan kerajaan Wei Tidak akan pernah runtuh Karena potensi kehilangan pemimpin Jadi hilang Namun Takdir berkata lain Karena sang jenderal Diselamatkan Chan Yang hendak membawanya Sebagai alat tukar giveaway Dan Chan sendiri Yang akhirnya mengetahui Bahwa sang jenderal adalah pangeran Memilih tidak jadi menyandranya Lalu meminta sebuah permohonan Kepadanya Agar menghentikan perang Di antara kedua kerajaan tersebut Saat akan pergi Meninggalkan tempat tersebut Muncul sang adik Yang langsung menantangnya Untuk bertarung Tapi saat akan memulai Hadir kaum primitif Yang hendak menutup balas Atas kematian pasangannya Dan dengan spontan Sang kakak pun memilih Untuk membantu sang adik Dan dengan ini Pertarungan pun dimulai Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Meskipun sekuat tenaga melawan Mereka bertiga Tetap tak mampu mengalahkan kaum primitif tersebut Dan entah karena sudah sadar Atau bagaimana Sang adik akhirnya mengambil Sebuah tindakan tanggung jawab Untuk mengakhiri pertarungan ini Dimana ia Memilih untuk bunuh diri Agar kaum primitif tersebut Mau melepaskan kakaknya Setelah semua yang terjadi Mereka berdua Berpisah di pinggiran tepian kota Liang Dan setelah itu Liang pun berjalan menuju ke rumahnya Eh tapi ternyata Saat itu Liang sudah hancur Dikalahkan kerajaan Qin Dan saat itu juga Chan pun tewas di tangan mereka Dengan mengibarkan pendera Kerajaan Liang di tangannya Dikisahkan setelah berhasil meruntukkan kerajaan Liang Kerajaan Qin juga mampu membuat kerajaan Wei tunduk di bawah naungannya Dan setelah itu Tidak ada lagi peperangan antara kerajaan Karena kendali atas China Sepenuhnya dipegang oleh kerajaan Qin Tamat Oke mas Sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini Thanks for watching See you the next video Peace always And sugar man Sub indo by broth3rmax